Intro Perdasarkan data terbaru, cadangan batubara di Indonesia masih ada sekitar 40 miliar ton atau 3,7 persen dari total cadangan dunia. Lebih dari 80 persen produksi batubara nasional diekspor ke Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan untuk menyuplai PLTU di negara-negara ini. Di dalam negeri sendiri, 82 persen konsumsi batubara nasional digunakan untuk membangkitkan listrik dari PLTU di Jawa dan Sumatera. Dari statistik ini, sudah jelas bahwa batubara memiliki peranan penting dalam perekonomian dan sektor kelistrikan Indonesia. Namun di sisi lain, peran batubara ini justru mengindikasikan kerentanan yang tinggi dari industri yang sangat bergantung pada pekembangan tren PLTU global khususnya di kelima negara tujuan ekspor tersebut. Transisi energi yang didorong oleh penurunan biaya teknologi energi terbarukan, tekanan publik untuk mengendalikan polusi udara, serta tekanan global untuk mengatasi perubahan iklim, akan mendisrupsi status quo dari batubara yang cepat atau lambat akan berdampak pada keberlangsungan industri batubara di tanah air. Penurunan permintaan batubara sebagai respon dari transisi energi tentu akan berimplikasi pada keberlanjutan industri batubara sebagai salah satu komoditas ekspor dan sumber energi untuk pembangkit listrik. Karena itu, kebijakan dan program pemerintah akhir-akhir ini mulai fokus untuk menaikkan tingkat konsumsi batubara dalam negeri melalui hilirisasi dan membangun PLTU. Sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Bukit Asam perlu segera memulai hilirisasi batubara dan menjadikannya produk-produk turunan dengan valuasi tinggi dan lebih ramah lingkungan, seperti anoda, etanol, metanol, hingga dimethyl ether atau DME. Trendnya mengarah ke green. Maka mulai dari sekarang, supaya tidak terlambat, PT BA harus segera mencari produk derivatif, turunan daripada batubara. Apa itu bisa sampai ke katakan anoda untuk elektrik ya. Masih banyak turunan-turunan yang lain atau ke DME. Turunan-turunan dari batubara, etanol, metanol, harus diarahkan ke arah situ, supaya PT BA nantinya ketika batubara tidak dibutuhkan lagi untuk pembangkitan, bukan sebagai perusahaan yang pernah ada di dalam catatan sejarah. Oh itu salah satu strategi ke depan, kan kita tahu bahwa ke depan adalah menuju energi bersih, ada namanya transisi energi. Jadi kita ingin persiapkan PT BA, karena cadangan batubaranya masih besar, dan sangat besar, kan itu bisa merancang strategi bisnis terkait perkembangan transisi energi tersebut. Misalnya ke DME gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka ya, energi fosil ini akan ditinggalkan, ini masuk pada energi grid. Transformasi bisnis ini sesungguhnya bukan barang baru lagi yang harus kita ciptakan, tetapi bagaimana kita bisa meniru DME-DME yang sudah berhasil di, katakanlah di Afrika, di Amerika. Nah ini yang sesungguhnya belum kesampaian di dalam, kalau roadmapnya sudah, tetapi bagaimana actionnya ke depan, tentunya ini kita harus memberikan support juga kepada kita. Meski secara umum DPR RI mendukung hilirisasi, pemerintah tetap harus meninjau kembali kebijakan dan perencanaan energi Indonesia terkait batubara dengan mempertimbangkan keekonomian jangka panjang dan potensi resiko terbengkalainya aset-aset yang sudah dibangun. Pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan terkait harus mulai menyusun peta jalan transisi batubara demi menekan dampak resiko ekonomi dan sosial di masa mendatang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.